Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 103 Pada hikmah nomor 103 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Apabila Allah memberi kepadamu Nisaya dia saksikan kepada kebaikannya Dan apabila dia menolakmu Nisaya dia saksikan kepadamu kekuasaannya Maka dia, Allah, di dalam semua itu Memperkenalkan kepadamu Dan menghadapkan dengan sifat-sifat kehalusannya Kepadamu Kau muslimin rahimahkumullah Di dalam hidup Terkadang kita itu mendapatkan sesuatu Yang sesuai dengan keinginan kita Kita kepengen mobil Misalnya bisa beli mobil Kita kepengen A Alhamdulillah dapat A Nah Mata'atoka asyadaka biroh Nah ketika hal tersebut terjadi pada diri kita Itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menunjukkan kebaikannya Allah yang maha pemberi al-mu'abi Allah yang maha pengasih al-rohman Kemudian Allah yang al-muhni Allah yang maha kaya dan mengayakan dan lain-lain dan lain-lain Nah tetapi kalau suatu saat Kalau suatu saat Allah itu tidak memberi kita atau menolong kita Dalam artinya misalnya Kita kepengen punya mobil Allah tidak mengabulkan Misalnya kita kepengen punya sawah yang luas Allah tidak mengabulkan Nah ketika hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita Itu artinya Allah sedang menunjukkan kuasanya Allah sedang menunjukkan kekuatannya Nah kita misalnya Saya manusia kepengen mobil aja Enggak kesampaian Memang hanya engkau ya Allah Yang maha kuasa Jadi kita mau tidak mau dibaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menerima kondisi yang tidak kita inginkan tersebut Nah disini Baik ketika Allah memberimu Atau ketika Allah tidak memberimu Baik ketika Allah memuliakanmu Atau ketika Allah merendahkanmu Semuanya itu supaya apa? Supaya kita Supaya kamu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua tetap Allah adaladat al-muta'arifun Yang memperkenalkan diri kepada kita Kalau dia sedang memberi Memperkenalkan kepada Allah al-biru Yang maha baik Kalau dia menolak Allah mengenakan diri adaladat Al-kohar, al-jebar, dan lain-lain Nah Biwujudiludbihina itu maha Karena Karena maha lembutnya itu Kamu kadang diberi, kadang tidak Kamu kadang dimuliakan, kadang direndahkan Semuanya itu keluar dari sifat Rahman, Rahim Allah Sifat relatif al-Allah Nah coba kita lihat penjelasannya Di dalam Salah di Kondul Himam Karangan Ibnu Ajibah Di sini dijelaskan Nah begini Salah satu nama Allah Adalah Al-Latif Al-Rohim Liat yang maha lembut Liat yang maha penyayang Oleh karena itu Allah itu liat yang maha lembut Kepada hambanya Dan maha pengasih Maha penyayang Kepada makhluknya Dalam semua waktu Dalam semua kondisi Maksudnya Allah itu sudah pasti Liatifun Rahimun Maha lembut Maha pengasih Maha penyayang Baik ketika kita Mendapatkan suatu anugrah Ataupun ketika kita Dicegah dari suatu anugrah Baik ketika kita Dijauhkan dari Cobaan Maupun ketika kita Mendapatkan cobaan Ketika kita Dalam kondisi Baik atau buruk Allah tetap Liatifun Allah tetap Rahim Jadi jangan disangka Ketika kita Dapat musibah Wah ini Allah Enggak bersifat Liatifun Enggak bersifat Enggak Justru karena Maha lembutnya Allah Liatifun Dan maha Sayangnya Allah Rahimun Kamu itu Diberi ujian Supaya tahu Supaya apa Supaya kamu tahu Kalau itu alkohol Yang bisa Memaksa kamu Untuk Tunduk Terhadap Kadaan Allah itu Al-Jabbar Allah itu Al-Kohol Dan lain-lain Dan lain-lain Itu ya Salamun Al-Fahum Al-Manahum Baik ketika Allah Memberimu Atau menjegahmu Allah tetap Latifun Al-Tabrahimun Wasawakun Basatohum Al-Kobatohum Baik ketika Allah Mengawur Istilahnya Mengawur itu Mempermudah Harusan kita Memberi Al-Kobatohum Atau Menarik Atau Bersulit Keurusan kita Allah tetap Latifun Tetap Rahimun Fain Al-Kobatohum Al-Kobatohum Ashhadahum Birrohu Wahisanahu Nah ketika Allah memberi Mereka Ketika Allah Mempermudah Mereka Itu artinya Allah sedang Menunjukkan Kebaikannya Dan Allah Sedang Menunjukkan Kemahal Lembutannya Fa'arufu Dengan demikian Fa'arufu Annahu Subhanahu Barun Bi'ibatihi Raukifun Bi'khorki Sehingga Ketika Dalam kondisi Demikian Para Hamba Allah Yang mendapat Tidak Akan Tau Alaytul Tad Yang Maha Baik Alaytul Tad Yang Maha Lembut Karimun Jawadun Muhsinun Fata Al-Dhamu Mahabbatuhum Fihi Wayat Suruh Syaukuhum Washtiyakuhum Ilaihi Dengan demikian Itu kemudian Tambah Cinta Tambah Banyak Syukurnya Sehingga Menjadi Hamba Yang Lebih Bertaqwa Wayat Suruh Syukruhum Fayazdadu Naimuhum Wabihada Mamazidu Alayhi Minal Birri Wal Ihsan Wal Jun Wal Intinami Wa Inmanahum Wa Inmanahum Al-Qobaduhum Ashhadahum Qohrohu Wa Kibriya Awu Fa'alimu Anahu Ta'ala Qohrohu Kabirun Awli Munah Ketika Allah Mencegah Menolak Mempersulit Memberi Ujian Itu Artinya Allah Sedang Menunjukkan Qohrohu Kekuasaannya Kibriya Ketika Allah Menunjukkan Kebesarannya Kekuasaannya Fa'alimu Anahu Ta'ala Pahharun Maka Ham-ham-ham-ham-Allah Yang mendapat Hidayah Akan tahu Bahwa Allah Adalah Al-Pahhar Allah Adalah Gabirun Akbar Al-Zimu Jalilun Setelah Ham-ham-ham-Allah Dapat Hidayah Ini Tahu Kalau Al-Zat Yang Mah-Ohar Yang Mah-Kabir Yang Al-Zim Yang Jalil Mereka Terasa takut Itu Dia Akan Terus Beribadah Dan Sedikit Melaksanakan Dosa Wa Mugyan Masawihim Dan Seterusnya Dengan Kata Lain Allah Itu Adalah Zat Yang Punya Nama Al-Lawfi Zat Yang Maha Lembut Dan Bersifat Lembut Allah Itu Al-Rohim Zat Yang Pengasih Penyayang Dalam Semua Kondisi Yang Kita Rasakan Jadi Ketika Kita Dalam Kondisi Baik Atau Tidak Baik Kita Harus Tahu Ketika Baik Allah Sedang Menunjukkan Kebaikannya Ketika Kita Sedang Dalam Kondisi Buruk Menurut Kita Itu Allah Sedang Menunjukkan Kuasanya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Roban Ata Subhanallahumma Wabiham Asyadu Allah Ila Ila Anta Astag Ruqa Wa Atul Ila 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila 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 selamat menikmati